Intro Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan membahas beberapa kekuatan Akagami yang membuatnya nyaris tak terkalahkan Akagami adalah salah satu Yonko tanpa pengguna kekuatan buah iblis Meski begitu, ia begitu kuat dengan kemampuan hakinya Sama halnya seperti Roger dan juga Relic Nah, kira-kira apa saja yang membuat Akagami begitu kuat dan sulit untuk dikalahkan? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama Kemampuan menakutkan yang dimiliki oleh Akagami pertama adalah menguasai Haki Raja yang sudah mencapai level tertinggi Akagami pernah menyelamatkan Luffy dari serangan Shaking Dia mengalahkan monster laut raksasa tersebut hanya dengan menatapnya saja Dan kemudian diketahui jika itu merupakan wujud dari Haki Raja miliknya yang pertama kali diperlihatkan dalam cerita One Piece Kemudian kita juga melihat momen Akagami berada di kapal Moby Dick Membuat mayoritas kru Shirohige pingsan serta merusak kayu kapal tersebut Yang paling baru adalah ketika dia berada di Wano dan membuat Admiral Green Bull ketakutan Dalam momen tersebut, Akagami benar-benar menunjukkan penguasaan level tertinggi Haki Raja Yang mampu mengintimidasi Green Bull Dan berujung, dia kabur dari Wano sebelum menyelesaikan pertarungannya melawan para Akazaya Sejauh ini, kekuatan armamen Haki dari Akagami memang sangat jarang diperlihatkan Hal ini disebabkan oleh Oda Sensei sangat jarang memperlihatkan Akagami bertarung dalam ceritanya Sejauh ini, hanya ada 3 momen ia bertarung yang diperlihatkan dalam cerita One Piece Pertama adalah ketika ia bertarung melawan Shirohige di kapal Moby Dick Yang kedua, ketika dia menahan serangan Akainu di puncak pertempuran Marineford demi melindungi Kobe Dan yang ketiga, serta yang paling baru adalah ketika ia bertarung melawan Kit di Elbaf Hanya dengan 1 kali serangan saja membuat Kit kalah Namun, dari ketiga pertarungan tersebut diketahui saat menahan serangan Akainu Sosok Akagami menggunakan armamen Haki Karena itulah, ia mampu menahan tubuh asli Akainu Sayangnya, sejauh ini masih belum diperlihatkan seperti apa kedasatan level tertinggi dari Armamen Haki milik Akagami Ini adalah kemampuan Haki mengerikan dari Akagami yang baru saja diperlihatkan dalam cerita One Piece Sejauh ini, selain armamen Haki, diketahui ia juga jarang bahkan tidak pernah menggunakan observasi Haki Namun, di One Piece Chapter 1079, kita akhirnya menyaksikan jika Akagami bukan hanya memiliki kemampuan Haki tersebut Tapi juga sudah menguasai sampai level tertinggi Hal ini terbukti ketika dirinya mampu melihat ke masa depan Yang jadi bukti, ia sudah menguasai level tertinggi dari observasi Haki Karena hanya mereka yang sudah menguasai betul observasi Haki yang mampu untuk melihat ke masa depan Contohnya, Monkey Delphi, Katakuri, bahkan Sanji Nah, dalam One Piece Chapter 1079, Akagami melihat bagaimana serangan Kit bisa menghasilkan kehancuran besar Selain terkenal menggunakan Haki yang juga sangat populer dari sosok Akagami adalah kemampuan berpedang yang dia miliki Akagami diketahui merupakan salah satu ahli pedang terkuat di dunia One Piece Dia bahkan memiliki pedang legendaris langka yaitu Gripon Bukti kedasyatan kemampuan berpedang Akagami bisa dilihat dari reputasi dasyat yang dia miliki Reputasi tersebut adalah Dimana dia merupakan rival abadi dari ahli pedang terkuat di dunia yaitu Dracula Mihawk Artinya, level kemampuan berpedang dari Akagami tidak sembarangan Bahkan, Shirohige sendiri mengakui kemampuan berpedang dari dirinya Dan di One Piece Chapter 1079, dibuktikan bagaimana Akagami mampu menggunakan teknik pedang dasyat yaitu Kamusari Untuk menghancurkan Kit dalam satu serangan saja Kemampuan fisik dari Akagami juga tidak bisa dianggap remeh karena dia tidak menggunakan kekuatan dua iblis Akagami benar-benar memaksimalkan kekuatan fisik yang dia miliki Contohnya, dia adalah seorang berenang handal Dia berhasil berenang di laut dengan cepat untuk menyelamatkan bagi yang tenggelam Dan bahkan menyelamatkan Luffy dari serangan monster laut Kedasyatan kemampuan fisiknya sendiri dibuktikan dengan meskipun dia hanya memiliki satu tangan Dia mampu menahan serangan Shirohige atau serangan kuat lainnya Akagami juga memiliki kecepatan tinggi yang terbukti dia mampu menyelamatkan Kobi dari serangan Akainu di saat yang tepat Dan di One Piece Chapter 1079, dia bahkan diperlihatkan nampak mampu berpindah dengan cepat untuk menyerang Kit Dan yang terakhir yang menarik dari Akagami adalah Ia memiliki kemampuan menyusup dan bergerak dengan sinyap Hal ini diperlihatkan dalam alur Riveri Dimana dia bisa masuk dengan santai menuju istana Pangea dan bertemu dengan Gorose Yang perlu menjadi catatan adalah Tidak mudah bagi seorang untuk bisa masuk ke wilayah tersebut Apalagi masuk ke ruangan dimana Gorose berada Mereka harus mendapatkan undangan terlebih dahulu untuk datang kesana Cara ekstrimnya adalah Seseorang harus menjadi budak dari salah satu kaum naga langit Selain cara tersebut, seseorang mustahil untuk bisa masuk kesana Namun bagaimana kemudian Akagami bisa dengan santainya masuk ke ruangan Gorose Hal ini menjadi bukti bahwa dia ahli dalam hal menyusup Nah bagaimana menurut nakaman semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!